Di venue-venue, Pak, apakah sudah baik atau bagaimana? Jalan di venue, tadi malam, kita juga berkondensi dengan Pak Bu Dirge, dengan TU, semua sudah dirapikan, sudah dibersihkan. Yang kemarin masih ada yang belum bersih, ada juga yang masih belum sepenuhnya sempurna. Tadi malam sudah dilakukan sempurnaan, hari ini juga masih bisa diperbaiki di beberapa sisi. Jalan-jalannya sudah disini. Tapi Dek, infonya disini kan tidak akan terbaiknya, Dek. Karena anak-anak, kita belum siap. Jadi, kesiapan kemunculan ini kita siapkan untuk kehadiran Bapak Presiden. Semuanya standarnya untuk standar Bapak Presiden. Mengenai kehadiran Bapak Presiden, kami tentu akan mengikuti jadwal dari Bapak Presiden, dari Sekretariat Negara, apakah hadir atau tidak. Pada kecilnya kami siap. Sampai hari ini, kami tetap harus mempersiapkan sesuai dengan standar kedatangan Bapak Presiden. Bapak Presiden, selain artis-artis, ada nggak kejutan pada closing seremoni nanti? Iya, banyak sekali kejutan. Namanya kejutan, sebagian tidak tersebutkan. Rahasia. Seperti apa? Tapi, saya sampaikan bahwa nanti ada pertunjukan seni budaya Aceh dengan Sumatera Utara bergabung. Kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Kemudian nanti akan ada seni budaya calon tuan rumah. Calon tuan rumah juga akan menampilkan ini. Kemudian ada banyak artis-artis nasional yang berasal dari Sumatera Utara. Lebih banyak ternyata dari Sumatera Utara ini artis-artis nasional yang besok nanti malam akan menambil. Ini semua akan kita berikan yang baik-baik. Yang lain juga, kesenian kita, favorit kita, band-band kita, dan yang lucu-lucu itu, yang dari Sumatera Utara itu, nanti juga akan ditampilkan. Silahkan datang langsung, biar kita bisa berpunggung bersama, menikmati pemenangan PON21 Aceh Semajar. Apakah nanti ajalah penutupan nanti yang akan disampaikan pula dari pembukaan sebelumnya? Ya, tentu kita ingin berusaha memberikan yang terbaik. Semakin hari tentu harus semakin baik. Harusnya penutupan lebih bagus dari pembukaan. Kenapa? Karena di penutupan bisa menyaksikan pembukaan. Harusnya begitu. Tapi berusaha untuk memberikan yang terbaik. Pak, apa, Pak? Ke bagian tiket, Pak. Untuk mempengbarangnya, pengamanannya, bagaimana ya, Pak? Ya, untuk penutupan. Penutupan acara penutupan PON itu disediakan tiket. Tiketnya gratis, bukan membayang. Langsung on the spot, Pak? Ini tujuannya lewat online. Tiketnya lewat online. Tujuannya agar apa? Agar bisa diketahui dari awal berapa jumlah yang akan berpunggung. Pengunjungnya bisa diketahui dari awal. Namun, kalau itu habis, nanti di on the spot, apabila di dalam itu masih kosong, akan diberikan tiket untuk masuk. Tapi nanti apabila masih juga belum bisa masuk, akan disediakan nonton bareng. Disediakan nonton bareng. Jadi disitu disiapkan layar lebar, disiapkan tenda, disiapkan kursi, disiapkan snek, juga bisa nonton disitu. Tentu kita harus bersama-sama menyadari kapasitasnya terbatas. Tidak semuanya bisa tertampil. Oleh karena itu, kami terharap masyarakat agar lebih cepat datang ke stadion yang lebih baik. Kita mulai on air-nya, off air-nya itu pukul 15. Jadi pukul 3, sudah banyak pertunjukan-pertunjukan, ada magazineware, ada artis, ada seni budaya disitu. Tapi nanti on air-nya pukul 19. Jadi silahkan masyarakat, lebih awal lebih bagus, jangan lupa jaga keamanan dan ketertiban. Pengamanan sudah disiapkan, reka layar lebar juga sudah dilakukan, antisipasi juga sudah dilakukan. Kita harus jaga nama baik. Aceh, boleh tanya Pak terkait persiapan. Itu kan tarian Aceh itu kan luar biasa itu kan Pak pernah sampai viral. Itu akan ditampilkan nanti di closing atau seperti apa Pak? Ya, diatur oleh event organizer dari Sumatera Utara. Kita siap berdupung proses beruntufan dengan unsur-unsur ekonomi dari Aceh. Ada berapa banyak gitu Pak? Kan pernah yang 10 ribu tuh Pak? Tidak mengikuti proses latihan di Sumatera Utara, itu tepatnya nanti Pak Eji Sumatera Utara yang tidak tahu. Kalau mintanya 1000 kita siapkan, 1000 minta 2000, 2000. Tapi ya tergantung anggarannya, karena prosesnya harus disiapkan lebih awal ya. Karena kalau polosal, latihannya mesti 20 lalu. Akan lebih dari waktu pembukaan Aceh nggak Pak? Itu kan viral tuh pembukaan Aceh waktu PON. Saya harapkan lebih ya. Jadi saya harapkan lebih. Kita saksikan bersama-sama kejutannya ya. Kalau banyak bocoran, hilang kejutan. Gak supaiz lagi. Cukup? Cukup ya. Pendukungnya ada 2.500 menari untuk acara ini. Seluruh tukung-tukung. Bagus kan Pak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.